Dari pengungkapan ini, Mulyadi, warga Bandung, Bima Ardana, warga Talang Banjar, dan seorang pelajar sekolah menengah atas berinisial MR, diamankan tim satres narkoba. Dari ketiga kurir ini, tim satres narkoba Polresta Jambi amankan 26 kg narkoba jenis ganja yang akan diedarkan di Jambi. Pengungkapan ini berawal dari adanya informasi pengiriman narkoba melalui jalur udara. Setelah berkoordinasi dengan pihak Bandara Sultan Taha Jambi, petugas menemukan dua dus berisikan empat paket besar narkoba jenis ganja. Dari pengungkapan itu, petugas menangkap pengirim barang yaitu MR yang masih berstatus pelajar dan langsung diperiksa petugas. Dari pemeriksaan itu, polisi kembali menangkap dua orang rekannya di kamar kosan dan mendapati 24 kg ganja yang disimpan di dalam koper. Kapolta Jambi, Irjen Paul Firman Santia Budi menjelaskan ketiga kurir ini dikendalikan oleh seorang warga binaan lapas. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki dan mendalami kasus ini. Untuk proses penyelidikan dan mengungkap jaringan narkoba, barang bukti beserta pelaku ditahan di rutan Polresta Jambi. Ketiganya terancam di jerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba dengan hukuman kurungan penjara seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.